Konsep selanjutnya untuk kita bisa menyelesaikan hutang adalah huruf N. Tapi ntar dulu nih, sebelum kita lanjutin, jangan lupa follow dulu akun ini. Dan juga kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar supaya kita bisa diskusi bareng-bareng. N artinya adalah nilai. Jadi teman-teman nilai dulu nih, berapa total pemasukan kita sebulan? Berapa pengeluaran kita sebulan? Jangan-jangan kita nggak tahu nih pengeluaran kita minus apa nggak sebulannya. Selanjutnya, kita total dulu. Total keseluruhan hutang kita tuh ada berapa? Kalau nggak tahu totalnya berapa, silahkan datang ke yang memberikan hutang. Tanya, hutang kita tuh ada berapa? Bunganya berapa? Dan lain-lainnya totalnya berapa? Kita biar tahu dulu nih totalnya, supaya kita bisa tahu mana dulu yang bisa kita selesaikan masalah hutangnya. Selanjutnya, kalau udah tahu data itu, kita lihat dulu nih, aset kita apa aja nih? Baik yang liquid maupun nggak liquid. Kita pelajarin dulu yang benda padat maupun yang cair. Jadi seperti uang, kalau padat seperti properti, dan lain-lainnya. Kita lihat dulu nih total keseluruhan aset kita. Bisa nggak menutupi hutang tersebut? Lalu, bahas tentang pemasukan dan pengeluaran ya. Jangan-jangan nih. Kadang-kadang ada orang yang pengeluaranan itu ternyata besar. Tapi bukan karena kebutuhan, tapi karena keinginan. Jadi, coba perhatikan dulu apa yang harus dilakukan untuk bisa menjelasin masalah ini. Karena sejati-jati kalau kita bisa memangkas pengeluaran kita, sebenarnya kita punya gap yang kita gunakan untuk bisa mencicil sedikit demi sedikit hutang yang kita memiliki. Konsep selanjutnya adalah konsep A, yaitu adalah action. Di mana kita setelah menghitung semua total aset kita dan juga hutang kita. Kita lakukan action nih. Ada nggak aset yang bisa kita jual untuk bisa menutupi hutang kita? Dan juga tentang pemasukan dan pengeluaran. Kita juga harus tahu nih. Ada nggak pengeluaran yang bisa kita pangkas untuk membuat, tanpa kita menambah pendapatan kita, kita bisa mengurangi pengeluaran kita nih. Agar ada gap yang di mana gap tersebut. Misalkan sebulan kita bisa menghemat 1 juta rupiah. Nah, itu artinya 1 juta itu bisa kita pakai untuk mencicil hutang kita secara perlahan. Jadi, tanpa menambah pendapatan pun, sebenarnya kalau kita bisa memangkas pengeluaran kita, di mana pengeluaran kita pastinya nih kebiasaannya orang-orang itu di pengeluaran keinginannya. Kadang-kadang yang terlalu banyak. Kalau kita bahas tentang pengeluarannya aja, sebenarnya kebutuhannya dia itu nggak sebesar dari total yang pengeluaran dia setiap bulan. Sehingga gap itu bisa kita pakai untuk membayar dengan cara mencicil sedikit demi sedikit hutang yang kita miliki. Konsep yang berikutnya akan kita bahas di konten selanjutnya. Tapi sebelumnya, silakan subscribe ataupun follow dulu akun ini. Semoga bermanfaat dan kita diskusi aja di kolom komentar jika ada yang teman-teman tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.